Unggul jumlah pemain timnas U20 gagal manfaatkan peluang Finishing jadi masalah yang belum selesai Kunci kebangkitan sepak bola Indonesia Takluk dari Irak U20 penyakit laba masih jadi masalah Timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Irak U20 Scott Garuda menelan kekalahan dalam laga perdana piala Asia U20 dari Irak U20 dengan skor 2-0 Masing-masing gol Irak U20 dicetak oleh Haider pada menit ke-27 dan Mohamed Jamel di penghujung extra time babak kedua Gol dari Jamel mengunjung kemenangan Irak U20 atas timnas U20 Finishing jadi masalah yang belum selesai Sebenarnya permainan timnas U20 sudah berjalan dengan baik Taktik yang diharapkan STY cukup memuaskan Akan tetapi finishing masih menjadi masalah utama Beberapa kali timnas U20 mendapat peluang emas dari Hoki Caraca dan Ronaldo Quate Akan tetapi belum dapat dimaksimalkan dengan sempurna Unggul jumlah pemain timnas U20 gagal manfaatkan peluang Timnas Irak U20 harus rela bermain dengan 10 orang pemain Dikarenakan salah satu pemain Irak U20 mendapat kartu merah Kartu merah tersebut didapat karena Mustafa melanggar Franky Misa dengan sangat keras Permain dengan 10 orang pemain ternyata tak membuat permainan timnas Irak U20 melemah Bahkan timnas Irak berhasil menambah gol di akhir ekstra time Bapak kedua lewat Mohamed Jamel Indra Syafri resmi tunjuk asisten pelatih untuk SEA Games Kamboja Indra Syafri resmi menunjuk asisten pelatih timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Lewat surat yang diterima persis pada 22 Februari 2023 Indra Syafri menunjuk asisten pelatih persisolo Eka Purjanto Sebagai bagian dari staff kepelatihan tim nasional di SEA Games 2023 Eka Purjanto masuk dalam proyek Indra Syafri di SEA Games 2023 Setelah melakukan takeover terhadap posisi yang seharusnya diisi Sintayong Disko Timnas Indonesia U22 Hal ini disambut positif Eka Purjanto yang langsung bertolak ke Jakarta Usai menemani persis pertanding melawan Bali United pada Senin 27 Februari lalu Rasa bangga pun tak bisa disembunyikan Eka Purjanto Setelah mendapat kepercayaan menukangi Timnas Indonesia U22 Di ajang pergangsi ASEAN tersebut Jonam Dragons melakoni laga perdana Asnawi berpeluang debut Seperti diketahui Asnawi pindah ke klub barunya di Korea Selatan Jonam Dragons pada akhir Januari lalu Pecinta sepak bola tanah air menanti debut Asnawi mengkualam bersama klub Liga 2 Korea Jonam Dragons Jonam Dragons akan melakoni laga pembuka Liga 2 Korea 2023 hari ini Tim tersebut bakal menjamu anyang di kandang mereka Kuanyang Football Stadium Kuanyang pada Rabu 1 Maret pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Menarik untuk melihat apakah Asnawi bangkualam akan diturunkan Jonam Dragons di laga tersebut Liga itu berpotensi menjadi momen debut pemain langganan Timnas Indonesia tersebut bersama klub barunya Kepastian Timnas Indonesia hadapi Bolivia di FIFA Match Day Kabar terbaru muncul terkait agenda FIFA Match Day bulan Maret 2023 Timnas Indonesia dipastikan batal melakoni laga uji coba melawan Bolivia di agenda tersebut Bolivia diketahui sudah memilih lawan uji coba di agenda tersebut Sayangnya timnas Indonesia bukanlah lawan yang akan dihadapi mereka nanti Bolivia dikabarkan bakal menghadapi Uzbekistan dan Arab Saudi Kabar resmi mengenai laga uji coba antara Bolivia melawan Uzbekistan diketahui dari laman Twitter Federasi Sepak Bola Uzbekistan Akun tersebut mengabarkan bahwa Bolivia menjadi salah satu lawan uji coba Uzbekistan dalam pemusatan latihan Kunci Kebangkitan Sepak Bola Indonesia Ketum PSSI Erick Tahir ingin menjadikan Piala Dunia U20 2023 sebagai momentum kebangkitan sepak bola Indonesia Apalagi pelaksanaan turnamen itu bertempatan dengan pergantian kepengurusan PSSI usai kongres luar biasa pada 16 Februari silam Seperti diketahui Piala Dunia U20 2023 akan dilangsungkan pada 25 Mei hingga 11 Juni mendatang Timnas Indonesia U20 diharapkan mampu unjuk gigi sebagai tuan rumah Erick mengatakan Piala Dunia U20 yang dibawai oleh kepengurusan baru PSSI sangat cocok untuk dijadikan sebagai titik kebangkitan Dia berharap Skot Garuda Nusantara juga bisa mengusung semangat yang sama Alasan Sadil Ramdhani pilih nomor 67 di Sabah Aussie Pemain Proud Indonesia Sadil Ramdhani baru-baru ini mengungkapkan alasan dibalik penggunaan angka 67 sebagai nomor punggungnya Usut punya usut angka tersebut ternyata merupakan bukti cinta sang pemain pada ibunya Sadil Ramdhani tampil menjanjikan di musim baru Liga Malaysia Pemain berusia 24 tahun itu mampu mencatatkan 2 gol dan 1 asis di laga pembuka Sabah Aussie musim ini pelawan PDRM Aussie Erick Tahir unggap target untuk Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 Piala Dunia U20 2023 akan berlangsung di Indonesia pada Mei hingga Juni mendatang Namun belum diketahui siapa lawan Tim Merah Putih karena drawing baru akan digelar pada 31 Maret mendatang Erick Sadar Piala Dunia U20 bukan turnamen kaleng-kaleng Butuh persiapan yang bagus supaya Garuda Nusantara mampu bersaing dengan tim-tim lain Erick Tahir tak muluk-muluk soal target Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 2023 Ia hanya ingin tim Merah Putih lolos ke Pasta Group selamat menikmati